Panglima Pajaji beri waktu 3x24 jam untuk Pemprov Kalimantan Tengah selesaikan masalah Murka, Panglima Pajaji kembali bersuara terkait peristiwa yang terjadi di Kalimantan Khususnya Kalimantan Tengah Dalam Facebooknya pada Sabtu pukul 18.50 Ia menuliskan, ratakan jangan ada tawar menawar lagi Usir itu perusahaan, cabut HGU-nya, cabut IUP-nya, cabut SIUP-nya Tindak tegas oknum aparat keamanan yang tidak mengayomi masyarakat Kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Tengah Untuk segera mencabut izin perusahaan yang berada di desa, bangkal, dan sekitarnya Bila mana 3x24 jam permasalahan yang terjadi di daerah bangkal tidak segera ditangani dengan baik Maka jangan salahkan saya, saya akan bertindak tegas Oke jadi itu adalah pesan yang disampaikan dari Facebook Panglima Pajaji Mbak Yang dimana ia memposting pada Sabtu pukul 18.50 Ia bertindak tegas, bersuara lantang seperti itu karena sudah ada korban Mbak Dan itu adalah peringatan dari Panglima Pajaji Bahwasannya dia akan turun tangan terkait permasalahan ini Terkait permasalahan perusahaan perkebunan di desa bangkal dan sekitarnya Mbak Diberi waktu 3x24 jam Mudah-mudahan permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan Komunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang lebih tidak diinginkan yang berkelanjutan Benar sekarang